Hari ini, gue akan mengumpulkan seribu armadillo di Minecraft Hardcore Dan untuk tempat tinggal seribu armadillo, gue juga akan membuat rumah, farm, dan juga temple Untuk mengumpulkan seribu armadillo, pertama yang harus gue lakukan adalah mencari armadillo Tapi gue gak pernah liat armadillo di world ini Karena gue baru aja ngeupdate Minecraftnya gue ke versi baru Jadi sekarang saatnya untuk mencari armadillo Berdasarkan Minecraft Wiki, armadillo bisa spawn di bayam hangat di beberapa bayam ini Jadi gue pun pergi ke savana terdekat yang bisa gue temukan Gue udah muter-muter di bayam ini Dan karena gue gak bisa menemukan dimana keberadaan armadillo Jadi gue pun bertanya ke warga lokal Halo pemirsa Saat ini saya sedang berada di sebuah desa Untuk mencari tahu keberadaan saya ke armadillo yang kabarnya sering terlihat berkeliaran di sekitar sini Nah, sekarang saya akan mencoba berbicara dengan salah satu warga Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut Permisi, apakah anda pernah melihat keberadaan armadillo di sekitar sini? Ya, gue emang gak berbaka jadi reporter Kemudian, gue pun melanjutkan perjalanan gue dengan mendaki tebing yang terjalini Dan setelah sampai di atas Gue gak nemu apa-apa Lalu, gue pun berjalan beberapa ratus blok Kemudian, gue menemukan sebuah pohon Dan... Ada armadillo di sebelahnya Yeay Gak cuma satu Tapi gue juga menemukan dua armadillo Gue perlu naikin mereka ke perahu Ehm... Kesini Iya Oke Dan yang satu lagi juga Loh, mana dia? Oh, ini Sebelum membangun peradaban untuk seribu armadillo Pertama, gue akan membuat villager breeder di atas langit terlebih dulu So, rencana gue adalah Gue akan membangun village untuk seribu armadillo terlebih dulu Seperti rumah, farm, dan juga temple Setelah gue selesai breed seribu armadillo Gue akan drop mereka semua pakai air Kemudian, mereka akan mendarat dengan aman Jadi, itu dia rencananya Untuk menaikkan armadillo atas ini Gue akan membuat elevator air Dan sekarang kita punya 3 armadillo Tinggal 997 lagi Jadi, untuk membuat desa armadillo Gue akan merapikan bukit ini terlebih dahulu Oke, jadi yang bakal gue lakuin Gue bakal ngilangin semua pohon Dan juga rumput yang ada disini Oke, gue udah nembang semua pohon di bukit ini Sekarang, gue akan sedikit merapikan beberapa dataran yang ada di gunung ini Gue juga ngebenerin beberapa lubang yang ada di bukit ini Salah satunya kayak jurang ini Biar nanti armadillonya gak jatuh ke bawah Jadi, sekarang kita udah punya 3 armadillo Dan untuk mencapai seribu armadillo Masih kurang 997 armadillo lagi Salah satu fungsi dari armadillo adalah Mereka bisa ngedrop skewt ini Yang bisa kita gunain buat ngebikin dog armor Oh, wait Dia ngedrop sesuatu disana? Apakah kalian sudah mendengar update terbaru dari Zoneless Zone Zero 1.2? Zoneless Zone Zero adalah game keluaran Ohioverse Yang bergenre ARPG Game ini punya grafik yang bener-bener bagus banget Dan juga story-nya yang seru banget untuk dimainkan Gak salah lagi emang Kalau beberapa waktu lalu Game ini sempat masuk nominasi Best Mobile Game 2024 di Gamescom Award Jadi, di update 1.2 ini Kita bakal diajak ke story baru Berjudul Toh the Inferno Di map terbaru di Outer Ring Adalah lokasi map baru yang penuh misteri dan tantangan Gak cuma itu aja Ada dua agent baru yang bisa kita mainkan Yaitu Caesar dan juga Bernice Yang masing-masing punya skill yang keren banget Cocok buat kalian yang suka karakter dengan role leader dan mixologist Dan tentu aja Kalian bisa main sambil mengendarai motor dengan dua karakter tadi Caesar adalah ketua dari geng motor Sons of Kalydon Dia adalah karakter dengan fokus, pertarungan jarak dekat Dia juga bisa bikin lawannya bingung Dengan serangannya yang tak terduga Salah satu keunikan dari Caesar adalah kemampuannya untuk meningkatkan buff timnya Dan ada satu karakter lagi Yaitu Bernice The Mixologist Gak cuma hal di dalam racik minuman Tapi dia juga seorang ahli strategis dalam pertempuran Bernice memiliki gaya pertarungan besit dan mematikan Dengan keahliannya sebagai mixologist Dia bisa mencampur elemen-elemen berbeda Dan menghasilkan serangan yang membuat lawannya kebingungan Bernice bisa membuat minuman racikan Khusus di tengah pertempuran yang ngasih boost ke seluruh tim sambil membuat musuh bingung Selain itu, di update ini juga mengadilkan karakter baru Red Mocus Si Bangbo yang super kuat Jangan lupa juga Ada event Bizarre Brigade Dimana kalian bisa ikutan berbagai aktivitas seru yang belum pernah ada sebelumnya Kalian bisa langsung download Zenless Zone Zero Sekarang juga di Google Play Store, App Store, atau konsol favorit kalian Seperti PS5 dan juga PC Bergabunglah bersama komunitas Zenless Zone Zero Dan jadilah pemain terbaik di The Outer Ring Klik link di deskripsi Buat langsung download gamenya sekarang juga Untuk ngeberitah Armadillo Kita butuh Spider Eye Dan cara tercepat untuk mendapatkan Spider Eye Adalah dengan membuat Spider Farm Jadi, gue menemukan Spider Farm ini Tidak jauh dari desa Armadillo Dan gue memutuskan beberapa jam Untuk mencari tutorial Cara membuat Spider Farm di Youtube Caranya gampang banget Pertama Membuat ruangan untuk farmnya Kemudian tambahin Sine ini Dan juga air Gue sedikit mengubah Farm ini Dengan membuat Farm ini terkonek ke Nether Portal Supaya Spider-nya bisa spawn lebih cepat Tapi ketika gue ke Nether Banyak Spider yang malah stuck di dinding kaca Jadi, gue sedikit mengubah Spider Farm gue Dan mengubahnya menjadi Spider Farm yang normal Sekarang Yang perlu gue lakukan adalah AFK disini aja Selama beberapa jam Oke, gue udah melakukan Dua Full Shellker Box Spider Eye Sekarang gue akan balik ke Armadillo Breeder Dan sekarang ada Empat Armadillo Ya, masih Banyak Armadillo yang harus gue breed Dan sambil nunggu Armadillo yang jadi gede Gue akan mengubah dataran ini Menjadi peradaban Armadillo Terlebih dulu Sebelum nge-build Langkah pertama yang selalu gue lakuin adalah Ngebuat layout Ini sama aja kayak ngebuat sketch Sebelum gambar Pertama Gue akan menentukan Dimana aja jalanannya nanti Kemudian Dialog Content ini Buat letak bangunannya Sekarang Karena layoutnya udah selesai Gue perlu menentukan Akan terbuat dari apa aja Build yang akan gue buat Jadi ini adalah kombinasi block Yang gue butuhkan untuk membuat jalan Gue udah punya semua bahan-bahan ini Kecuali Course Dirt Course Dirt Terdiri dari campuran dirt Dan juga gravel Oke, gue udah punya banyak dirt Jadi sekarang Tinggal sisa gravelnya aja Gue akan pergi ke duper fun gue Seperti biasanya Oh ya, gue lupa Beberapa stack daun buat dekorasi Dan juga stone Setelah itu Gue pergi ke armadillo Beri dulu lagi Dan ya Sekarang kita punya Enam armadillo Gue rasa Belum ada yang pernah Ngebreed seribu armadillo sebelumnya Dan juga Ngebuat peradab Enam armadillo Jadi Video kali ini Bakal jadi video yang Cukup panjang buat gue Oke Balik lagi ke ngebuat jalan Pertama Gue bakal randomly Ngeshovel dirt ini Kemudian tambahin Course Dirt Dan juga wooden stair ini Dan untuk finalnya Gue akan tambahin Sedikit dekorasi Jadi itu dia contoh Dari jalanan yang akan gue buat Sekarang Waktunya buat bikin Semua sisa jalanannya Dikit lagi Gue cuma perlu Nambahin beberapa dekorasi lagi Setelah beberapa hari ngebuild Akhirnya Semua jalanannya Udah jadi Kalo kalian liat disini Gue udah ngebuat 5 desain Dengan yellow concrete ini Yang bagian pinggirannya adalah wallnya Itu yang akan gue buat pertama Dan yang paling besar ini Nanti akan jadi temple Gue udah coba ngedesain rumahnya Di creative mode Dan sebagian besar dari rumahnya Terbuat dari kayu Jadi Sekarang gue membutuhkan Banyak kayu Jadi gue akan membuat Tree farm Seperti biasa Gue mau habiskan berjam-jam Buat nonton tutorial Dan ngebuild farm ini Sambil nonton tutorial Dari youtube Karena sebenarnya Gue gak paham cara kerja redstone Dan Cuma ngikutin tutorial lagi dari youtube Sekarang Untuk menemukan pohon Kita butuh Bone meal Dan cara termudah untuk mendapatkan bone meal Adalah dengan pergi ke The nether Tinggal masukin aja Bone meal ini Dan sekarang mesin ini Akan bekerja Secara otomatis Kalau kalian ingin hosting server minecraft Dan bermain bersama teman kalian Gue punya rekomendasi Penyedia jasa server lokal terbaik Buat kalian Yaitu adalah Playport Server berkualitas tinggi Untuk pengalaman Tanpa batas Playport Memiliki data center tier tinggi Yang berlokasi di Indonesia Jadi Kalian gak perlu khawatir Dengan masalah lag Untuk metode pembayaran Kalian bisa menggunakan payment lokal Seperti GoPay QRIS Dan Virtual Account Jadi kalian gak perlu repot-repot Bayar pakai credit card Seperti penyedia hosting server Dari luar Kalau kalian mau bermain mode Bersama teman kalian Caranya gampang banget Tinggal klik install Dan mode pack Akan otomatis terinstall Di dalam server kalian Kalian gak akan rugi Membeli server ini Karena Playport Memiliki server uptime 24x7 Gunakan kode referral Yang tertara pada layar Dan dapatkanlah potongan harga Ketika check out Dengan server mu Kalau banyak dari kalian Yang menggunakan kode referral Saat membeli server dari Playport Gue akan mengadakan event build Di server minecraft lagi Dan kalian semua Berkesempatan Untuk jadi peserta Gue akan membuat yang buka Dari campuran 6 blok ini Pertama Gue akan menaruh semua Akasialok ini Terlebih dulu Setelah beberapa hari ngebuild wall Gue ngeberit armadillo lagi Sekarang udah ada 12 armadillo Dan setelah gue ngasih makan semuanya Harusnya bakal ada 18 armadillo Ya belum juga 100 Oke Wulah udah kelar Selanjutnya Adalah ngebangun Rumahnya dari kayu Tapi ternyata Setelah gue liat lagi Desain rumahnya Ada concrete powder Berwarna juga Jadi gue akan pergi lagi Ke duper farm gue dulu Buat ngumpulin blok Ini adalah duper farm Yang hampir selalu gue gunain Di video hardware series gue Kalau gak salah Pertama kali pas ngebangun Dirt mansion yang ini Buat ngebikin bagian atap Dari mansionnya Pake green concrete ini Duper ini Kadang agak ngebug Jadi Gue harus ngeupdate Ke versi yang baru Sebelumnya Duper farm gue Bisa menghasilkan 36 ribu blok Dalam 1 jam Dan gue akan upgrade Supaya duper farm ini Bisa menghasilkan 79 ribu blok Per jamnya Pertama Gue akan menghancurkan Duper farm yang lama terlebih dahulu Oke Gue perlu ngancurin semua Frame dari portalnya Klik note blok ini Biar farmnya start Dan tinggalkan di end Baru aja 2 menit Tapi 2 cas ini Udah keisi full Sama concrete powdernya Harusnya ini udah cukup Gue udah ngebeli semua bahannya Sekarang Waktunya bikin rumah Buat para armadillo ini Oke Desain pertama udah jadi Masih tersisa 2 desain rumah lagi Terima kasih telah menonton Setelah rumahnya jadi Gue kembali ngasih makan Armadillo gue Yang sekarang jumlahnya 20an Ini adalah bukit ini Beberapa minggu yang lalu Sebelum gue datang kesini Kemudian gue punya 2 armadillo ini Iya Gue tau Gue belum punya 1000 armadillo sekarang Tapi Setelah gue punya 1000 armadillo Gue akan ngelepasin mereka semua Dan mereka akan berkeliaran Dengan bebas Di desa armadillo ini Kalau dilihat Desa armadillo ini Terlalu gersang Jadi Gue akan nambahin farm Dan beberapa pohon Di desa ini Gue bakal ambil beberapa tumbuhan Dari farm Di deket base gue Kayak wheat Carrot Dan juga pumpkin Setelah selesai Ngambilin semua tumbuhan Yang ada di farm gue Kemudian Gue lanjut lagi buat Ngasih makan armadillo terlebih dulu Ini gue udah gak ngitungin Ada beberapa armadillo disini Nanti bakal gue hitung lagi Kalau udah banyak Sekalian biar gue gak pusing ya Atau gue bisa nambahin data pack ini Dan sekarang kita udah punya 59 armadillo Segampang itu ternyata Ngapain gue hitungin satu Next Gue akan membuat farm Farm pertama yang akan gue buat Adalah wheat farm Pertama gali lubang Buat airnya Terus Tinggal di tanah wheatnya Itu farm ke satu Ini farm kedua Stick And Gue bakal tambahin daun diatasnya Next Gue bakal bikin Kebun beri Setelah selesai membuat beberapa farm Gue lanjut lagi Bikin farmnya Di semua lahan kosong Yang ada di desa ini Setelah itu tentunya gue Masih makan armadillo Sekarang Gue mau menambahkan Beberapa pohon Ini adalah Baobab tree Iya Baobab tree Di dunia nyata Pohon ini biasanya tumbuh Di savana Gue bisa pake oak tree Di minecraft Buat bikin pohon ini Dengan nambahin tambahin Batang pohon Di bawahnya nanti Gue akan mengumpulkan Beberapa kayu Terlebih dulu Biar pohonnya keliatan lebih tinggi Pertama Gue membuat bagian batangnya Terlebih dulu Terus nanti Bakal gue tanam Rock of tree Di atasnya Kemudian Seperti biasanya Gue ngebut armadillo Lagi Lagi Dan lagi Liat semua armadillo Yang udah kita punya Gue bakal berit lagi Karena Ya Itu inti utama dari video ini Semua bangunannya Udah hampir jadi Terakhir Tinggal ngebuat temple aja Di tengah sini Untuk membuat temple ini Gue mendapatkan batu Dari stun generator Yang ada di base gue Ini adalah salah satu farm Yang paling gue suka Karena farm ini Satisfying banget Switch lever ini Kemudian redstone timer Mereka akan bekerja TNT akan terduplicate Dan jatuh tepat Di antara batu ini Kemudian batunya akan jatuh ke air Dan masuk ke dalam semua ces ini Oke Untuk membuat templenya Gue akan membuat Base nya terlebih dulu Oke Jadi temple ini Ini akan terdiri dari beberapa blok Kayak cobblestone Stone brick Ada juga cobblestone stair Ada juga stone brick stairs Ada juga half slab Ada juga half stone brick slab Eh pokoknya gue gak perlu Sebutin satu-satu Gue pake semua kombinasi blok ini Supaya templenya Terlihat lebih detail Oke jadi ini layar pertamanya Dan gue akan terus membuat pola ini Sampai ke bagian paling atas Jadi liat aja di play mode ini Dan akhirnya Templenya Juga udah jadi Sambil nunggu armadillo nya jadi gede Gue membuat Archer tower ini Gue gak paham Armadillo juga gak bisa manjat kesini Tapi gue pun terus membuat Beberapa tower Untuk dekorasi Gue pun terus ngeberit armadillo Sampai akhirnya gue menyentuh Seribu armadillo Oke Dikit lagi hampir seribu Dan Sedikit kelebihan Iya Dan kita punya Seribu armadillo Lebih dikit Dan tentu aja Akhirnya gue bisa ngelepasin Semua armadillo ini Setelah Gue lupa Berminggu-minggu Akhirnya Peradaban seribu armadillo Udah jadi Ya silahkan nikmatin sinematiknya Ada sinematik satu Sinematik dua Oh ya Sorry gue ngomong Pokoknya nikmatin aja Terima kasih udah nonton video ini Sampai habis Youtube ngerekomendasiin video yang ini Gue gak tau ini video yang mana Tapi Semoga aja Kalian suka Gue bener-bener gak tau Video yang mana yang direkomend ke kalian Eh jadi Selamat menonton Bye Bye